Peran penting Sunan Kalijaga di Tanah Jawa, wali yang luar biasa dalam MEMPERS ATU. Berdasarkan buku mistik dan makrifat Sunan Kalijaga oleh Ahmad Kojim, Sunan Kalijaga memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ia sangat aktif menyebarkan agama Islam dengan menggunakan budaya Jawa sebagai media, seperti gamelan, wayang, tembang, dan cerita-cerita. Hal ini dilakukan Sunan Kalijaga karena sebagai umat Islam, ia mentransformasikan agama yang bernuansa Arab tersebut kepada orang-orang Jawa agar Islam menjadi tidak asing bagi mereka dan mudah diterima. Disebutkan juga dalam buku tersebut, saat berdakwah ia memiliki karya berupa ciptaan ukiran wayang kulit, mulai dari bentuk manusia sampai bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Misalnya tangan wayang kulit yang dibuat panjang sampai menyentuh kakinya. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga berdakwah menggunakan tembang-tembang yang ia ciptakan. Tembang tersebut menjadi suatu ajaran makrifat dalam agama Islam. Salah satunya tembang, ilir-ilir, yang juga diajarkan dalam sekolah-sekolah dasar. Dalam buku Fairus Sabik juga dijelaskan bahwa dalam tembang seperti ilir-ilir, tersebut terdapat nilai-nilai moral dan Islam. Salah satunya adalah kita sebagai umat Islam harus menjaga rukun iman dan Islam kita, dengan menjaga kebersihan batin dan istikamah menjalankan solat lima waktu. Dalam bukunya dituliskan juga bahwa Sunan Kalijaga memiliki karya-karya berupa prasasti atau tulisan. Salah satunya dalam cerita Suluk Linglung dan Serat Dewa Ruci. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana umat Islam harus memegang teguh keislamannya. Dari dua cerita itu juga dapat diketahui tentang bagaimana nilai ajaran Islam mulai dari syariat, hakikat, hingga makrifat. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Fairus Sabik di atas, Sunan Kalijaga selalu menghormati kearifan lokal atau budaya, bahkan simbol yang ada di masyarakat. Peninggalan Sunan Kalijaga yang berisikan nilai-nilai Islam, di antaranya adalah seni pakaian, seni ukir, seni tatal pada tiang masjid, beduk masjid, grebet maulid, kesenian wayang kulit, seni gamelan, hingga sistem pemerintahan. Baca artikel detik hikmah, dakwah dan peninggalan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, selengkapnya